Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Ari Pindulari channel semoga anda berbahagia selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperkembang biakan atau memperbanyak antorium plant ya dan ini wujud antorium plant atau bunga antorium plant nya seperti ini ya nah ini kebetulan saya memiliki lima tadinya tapi udah saya perkembang biakan dan Allah berhasil ya Nah dan ini kita akan sharing kepada anda semua ya kalau tidak berhasil tidak akan sharing kasihan ya nanti informasi palsu nah disini kita potong ya awalnya begini jadi si si batang ini yang kita butuhkan karena kita akan melalui stek batang ya ini luar biasa kita potong batangnya sisakan sekitar 3 atau 4 cm saja ya atau yang penting kelihatan di permukaan tanah aja lah ya kita potong nah gini nah ini kan sisanya ini kayak begini boleh ya dan ternyata memang antorium ini bisa berkembang biak secara alami ini coba lihat disini tapi lama ini saya nunggu lama sekali ya untuk untuk tumbuh besarnya nah makanya kita secara sengaja nih untuk memperkembang biakan antorium plant ini dengan cara stek batang begini ya teman-teman nih jangan tidak gampang jadi harus diperlihat apa Anda harus melihat ya dari awal sampai akhir jangan sampai dipotong-potong videonya atau di skip-skip ya nanti akan gagal paham jadi begini teman-teman atau bapak ibu semua nah ini apa yang induknya ini yang induknya ini ya kita tanam kembali ya gitu kita tanam kembali dan karena yang kita butuhkan yang daun yang terbaik mungkin yang gila kita buang ya gitu nah ini buang ini juga nggak mungkin kita kayak begini ya kita buang nah terus yang mau kita tanam cukup segini gitu ya cukup segini nih nah kita potong disini yang penting nih kelihatan ada akar ya kita potong disini potong nah begitu ya dan ini kita tanam nah sehingga sorry ya nanti hasilnya kayak begini nih nah begitu ya ini kebetulan tadi baru-baru barusan kita tanam ya gitu nah seperti ini hasilnya dan kalau nggak salah ini lebih dari sebulan ada ya buktinya masih hidup lebih dari sebulan kalau itu baru tadi pagi kalau ini udah sebulan ya gitu udah sebulan tuh ya dan luar biasa ini berarti pertanda bahwa tanaman ini atau anturimplen ini tumbuh ya atau hidup ya kalau nggak hidup saya nggak mungkin sharing ya gitu ya setelah ini ditanam ya kemudian kita lihat disini ada batang nih ya gitu nah mau kita setek nih gitu ya kita berisiin dulu kita setek terus mengenai akarnya gimana akarnya kan kadang banyak ya kita buang-buang aja karena dia nanti akan mati juga tuh akarnya ya gitu tercuma gitu nah terus eh si batang ini ya si batang ini kita bagi nih ya nah kan coba lihat disini setiap setiap ada ketiak pasti ada nanti ada eh ini ya nanti ada tunas nih bakal tunasnya ya bakal tunasnya jadi kalau teman-teman misalkan mau apa mau memotong hati-hati jangan karena bakal tunas gitu ya nah jadi kalau saya pribadi begini teman-teman ya jadi saya pakai cara dengan cara panjang memanjang kayak begini ya gitu memanjang kayak begini dan motongnya hati-hati jangan sampai kena tunas set potong di tengah-tengah begini nih nih lihat ya nah ada cara satu dengan cara panjang begini kemudian ada cara dua cara yang kedua ya kita ini bagi dua lagi ya jadi sekitar eh 3 cm lah bisa ya gitu ini bisa dibagi dua nih yang penting ada bakal tunas nih ada bakal tunas nih nah ini bakal tunas nah ini bakal tunas nah kita potong sini nih ya kita potong sini nih nah begitu ya nah seperti itu jadi cacah gitu ya nah dipotong-potong nah kemudian nanti setelah ini dicacah ya kemudian kita siapkan media tanam kalau bisa media tanamnya ya yang memang sudah terpermentasi selama seminggu atau dua minggu ya biar tidak terkena sama penyakit terhadap bunga antorium plan ini ya gitu nah terus teman-teman ini kita sudah mempersiapkan yang namanya media tanamnya ya gitu nah disini gitu ya nah terus cara menanamnya bagaimana ya teman-teman kalau kita berdiriin begini paling yang jadi satu ya satu tunas biasanya tapi yang berhasil itu yang cukup berhasil ya itu ditidurin kayak begini ya gitu gitu teman-teman harus berani ya memotongnya karena ini sudah berhasil ditidurin kayak begini ya Nah kalau yang pendek kayak begini bisa bisa berdiri kayak begini bisa ya gitu asal yang penting jangan salah ini bagian bagian bawahnya ya gitu nah yang pendek begini bisa nah cuman saya lebih condong ke ditidur ya ditidurin kayak begini gitu jadi ada cara ada dua cara nanti yang paling berhasil yang mana nah ada satu lagi ya yang disisakan dengan satu daun itu ya satu daun jadi ini dipotong gitu ya jadi potong disisakan kemudian nanti disisakan satu daun kemudian ditanam gitu ya cuman karena ini udah pendek nggak mungkin saya potong lagi gitu ya cuman yang paling berhasil nanti yang mana gitu ya nah ternyata ini sorry ya ini kita ini dulu di apa boleh kelihatan kayak begini boleh ya ataupun teman-teman menguburnya secara tertutup boleh gitu ya tapi saya lebih suka begini gitu ya Nah kalau mau ditutup ayo ya nggak papa dan ini ternyata kita punya hasil yang sangat luar biasa ya gitu tadi kan indukannya masih hidup nah ini anaknya nih tunasnya ya nih nih luar biasa nih ya kita coba lihat nih Nah ini yang saya sisakan satu ini ya satu eh daun ternyata hidup ya dan tumbuh akar-akar baru ya nih gitu ya nah kita lihat nanti eh tunasnya seperti apa ya ternyata nih ada nih tunasnya ya satu kemudian dua ya karena saya memotongnya agak panjangan ya gitu jadi ada dua tunas satu disini satu disini mau tumbuh ya nah terus kemudian tumbuh akar baru nih ya nah nah kemudian eh nih yang kedua saya potong kecil kan tadi ada contohnya potong kecilnya nih nih ternyata tumbuh ya luar biasa walaupun belum tumbuh akar nih ada eh tumbuh tunas seperti ini ya seperti ini gitu ya ini kan eksperimen ya nah dan Alhamdulillah berhasil nih gitu nah yang saya potong panjang ternyata bapak ibu nah ini satu tunas kedua dan ketiga ya ada tiga nah dan kalau kita lihat pertumbuhannya lebih cepat yang dipotong panjang kayak begini nih coba lihat kalau ini kan sudah tumbuh daun kayak begini ini baru tunas gitu ya nah ini udah ada dua yang pertumbuh daun ini kan daun nih ya nah ini juga nih ini pertumbuhannya kan baru tunas ya gitu ini sudah daun berarti teman-teman kesimpulannya adalah yang berhasil adalah yang ini ya yang dipotong agak memanjang ya dengan dan dan jangan lupa kalau mau motong jangan dibakal tunas ya di tengah-tengah kayak begini nih gitu kan nah kan ada ada jaraknya ya ke buku dari buku ke buku kalau orang Sunda mainnya buku nah gitu kan nah itu jaraknya dari sini nah disini ada bakal tunas nah kalau mau motong disini gitu ya kalau mau motong disini jadi memotong disini gitu jangan disini ini bahaya artinya nanti si tunasnya akan hilang ya tidak berhasil itu ya nah kita tanam lagi ya yang ini ya luar biasa alhamdulillah ini berhasil dan nanti kita tinggal menunggu yang itu ya itu hasilnya dan yang ini karena sudah apa sudah tahu bahwa lebih cepat tidak pakai daun ini kita buang aja ya kayaknya berubut nutrisi juga dengan daun ini gitu ya oke gitu ya kita tanam lagi disini tanpa daun aja gitu ya karena sudah cukup berhasil dengan tanpa daun cuman kelebihannya ya kalau yang pakai daun satu daun itu dia akar pertumbuhan akarnya lebih cepat gitu ya gitu itu kelebihannya dan ini nggak perlu apa dalam-dalam ya gitu kelihatan juga nggak masalah nah seperti itu nah teman-teman ya semoga anda bisa mempraktekannya yang memiliki anturimplen ya semoga anda berhasil ya jangan lupa untuk subscribe yang baru menonton video saya ya yang sudah menonton mudah-mudahan rejikan anda bertambah banyak ya terima kasih banyak ya kita tutup wabiliotepik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa